Salam Persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Lada Laro Kami menyapamu semua dalam Senandu Ucak Salam dalam Sang Sabda Bacaan Injil dan Renungan hari ini Edisi 27 Oktober 2021 Rabu, Pekan Biasa ke-30 Disusun oleh Frater Ipi Taus SVD Dan akan dibawakan oleh Frater Aping Edor SVD Selamat mendengarkan Bacaan diambil dari Injil Lukas Bab 13 ayat 22 sampai 30 Dalam perjalanannya ke Yerusalem Yesus berkeliling dari kota ke kota Dan dari desa ke desa sambil mengajar Maka bertanyalah orang kepadanya Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang-orang di situ Berusahalah masuk melalui pintu yang sempit itu Sebab Aku berkata kepadamu Banyak orang akan berusaha untuk masuk Tetapi tidak akan dapat Jika Tuhan rumah telah bangkit dan menutup pintu Kalian akan berdiri di luar Dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata Tuhan, bukakan pintu bagi kami Tetapi Dia akan berkata Aku tidak tahu dari mana kalian datang Maka kalian akan berkata Kami telah makan dan minum di hadapanmu Dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami Tetapi Dia akan berkata Aku tidak tahu dari mana kalian datang Enyalah dari hadapanku Hai kalian semua yang melakukan kejahatan Disanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi Apabila kalian melihat Abraham dan Isaac dan Yaakub Dan semua nabi ada di dalam kerajaan Allah Tetapi kalian sendiri dicampakan keluar Dan orang akan datang dari timur dan barat Dari utara dan selatan Dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah Ingatlah ada orang terakhir yang akan menjadi terdahulu Dan ada orang terdahulu yang akan menjadi yang terakhir Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Bapak Ibu Saudara Saudari Pencinta Sang Sabda yang terkasih Renungan kita hari ini berjudul Bertobat dan Kembali Kepada Allah Injil hari ini berbicara tentang keselamatan Pertanyaan Siapakah yang akan diselamatkan Menjadi sebab kunci dari seluruh penjelasan Yesus dalam Injil hari ini Pertanyaan ini timbul dari kecemasan orang banyak Akan proyek keselamatan Sebagaimana dijanjikan Allah sejak dahulu Pertanyaan ini wajar dilontarkan Sebab tidak ada seorang manusia pun menginginkan hidup sengsara Baik di dunia maupun di akhirat nanti Dengan kata lain Setiap manusia mendambakan keselamatan Jelas bagi kita Bahwa Sabda Yesus Berusaha lah masuk melalui pintu yang sempit Menggambarkan betapa tidak mudahnya Seseorang memperoleh keselamatan Keselamatan hanya diperuntukkan Bagi mereka yang berjuang demi imannya Hal ini menandakan bahwa Beriman kepada Allah saja tidak cukup Pengikut Kristus Harus berusaha mengekspresikan imannya Lewat tindakan nyata Pencinta sang sabda yang terkasih Bersyukur bahwa kita masih mampu Menyadari diri sebagai orang berdosa Dan dengan itu kita mencemaskan keselamatan kita Pengikut Kristus memang sudah sepatutnya Merasa diri berdosa Supaya dengan itu Dia membaharui diri Agar lebih baik dari hari ke hari Namun Meskipun kita berdosa Keselamatan Allah Tetap tinggal dekat dengan kita Sabda hari ini Juga bisa meneguhkan kita Bahwa meskipun kerajaan Allah Atau keselamatan itu Susah dicapai Tetapi sebenarnya Allah sudah memperlengkapi kita Dengan senjata-senjata penting Untuk mencapai keselamatan itu Senjata-senjata itu adalah Iman Solidaritas Dan perasaan keberdosaan Iman akan Allah Solidaritas kita terhadap sesama Dan perasaan keberdosaan kita Adalah senjata Yang memampukan kita Memasuki pintu sempit keselamatan Allah Marilah Kita kembali kepada Allah Dan menyadari keberdosaan kita Ya Tuhan Bantulah kami Untuk menyadari keberdosaan kami Buatlah Supaya kami setia mengimani engkau Dan dengan setia pula Mengekspresikan iman itu Lewat membangtu sesama Yang membutuhkan Amin Sahabat-sahabat pencinta sang sabda Kita baru saja mendengar bacaan Injil Dan renungan edisi hari ini Sampai jumpa kembali pada edisi berikut Terima kasih kepada Divisi Kerohanian Website Seminari Tinggi Santu Paulus Leda Leruk Semoga sang sabda Menjiwai seluruh pengalaman Hidup kita hari ini Tuhan memberkati Kita sekalian Amin Dalam satu hati Dari kasih Yesus Mari dengarkan Sapaan sabda Dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Leda Leruk Setiap hari Senin Sampai dengan Sabtu Di www.seminariledelero.org Sampai dengan Sabtu Sampai jumpa 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 Barangan Biar Injil Tuhan Selalu akan Sampai jumpa Di wires Terima kasih.